Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kemujian Pancasila sebagai dasar paksa-paksa hidup bangsa dan negara Indonesia. Pancasila adalah sepatu undang-undang yang tenor bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu tidak boleh ditawar-tawar, bukan pilihan, itu punggah si pokok. Nah, pilihannya yang mana? Pilihannya itu apa yang terkandung di dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1925, misalnya NKRI, Republik Indonesia, negara-negara hukum, wafasan santara, dan lain-lain sebagainya. Sampai dengan negara Tunggal Ika yang terkandung juga dalam sumber negara, itu pilihan-pilihan. Jadi kalau itu digambarkan sebagai bangunan hujung ini, Pancasila itu panggungan men, kondasi seluruhnya ini. Kemudian di Dauban Dasar 1945, itu ada sumber yang dipasang di atas kondasi itu, yang perlengkannya pada kondasi. Nah, disitulah kemudian dipasang pilar-pilar, berapa jumlah pilar tergantung kepentingan. Sesuai dengan amanat Pancasila, dan sesuai dengan amanat undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1925. Itulah pegangan pokok yang harus kita gunakan, yang harus kita laksanakan, dan kita wujudkan setiap hari. Baik di dalam pergaulan masyarakat, dalam penyelenggara-penyelenggara, dalam pemilihan yang dapat. Gila-gila demikian pandangan kami dari Partai Belungan Karya daerah Semua Pembangkapan. Ada kurangnya, atau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kurungan Karya. Kenapa dikati saya? Bukan karena masuknya abstrak juga lebih burung. Jadi mohon maaf kepada partai yang lain, kenapa saya belakangan? Karena masuknya abstrak juga belakang. Jadi ukurannya gampang saja. Baik, dari kurungan ada satu kurungan yang sangat menarik untuk dicatat. Dan ini saya ingin mengatakan bahwa penyelenggaraan pemindu harus didasarkan pada etikat baik. Kurungan mau beretikat baik, Pak Pak? Sanggung beretikat baik, jujur, adil. Oke, ini kita catat betul. Kurungan mau beretikat baik, mau jujur, mau adil. Tidak akan menggunakan cara-cara serangan pajak. Oke, nah ini dari kurungan sudah seperti itu. Tolong ini dicatat dan jangan sampai dikianati. Saya tambahkan kepada ikatan saya, itu adalah sesuai amanat dan rakyat. Itu adalah suara rakyat, Pak. Ini suara rakyat, tetapi bagaimanapun kita menunggu buktinya, Pak Pak. Terima kasih. Satu hal juga yang dikembangkan tadi. Kurungan mencermati undang-undang pemilu dengan mengutip salah seorang teman di Fakulta Sukuk masih kacau. Sehingga khawatir pemilu yang akan datang, dibasarkan pada undang-undang yang kacau menjadi tidak besar. Tetapi kita kembalikan kepada hasil survei dari anak-anak kita di SMA, dia bagaimanapun tetap pemilih. Anak-anak SMA tahu gak kalau sebetulnya dia pemilih itu akan dikasar, benar-benar dia akan cacau. Barangkali kita tahu. Ini pendidikan politik berarti belum terus. Nah, saya ingin tahu aspirasi dari anak-anak SMA. Ada yang hadir di sini? Silahkan kalau anak-anak SMA. Betul itu anak SMA. Kalau belum anak SMA, kalau jujur ini harus anak SMA yang murni anak SMA, masih SMA. SMA sekarang masih buru di hebat SMA. Kalau yang masih buru-buru nanti buru. Buru-buru SMA nanti buru. Saya ingin tahu aspirasi dari anak SMA kayak apa. Silahkan kalau ada anak SMA yang ada di sini, silahkan di tempat. Silahkan, ini dari SMA. Silahkan, menyebutkan nama dari SMA mana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakyat Manipadri dari SMA, dan saya kebetulan berada pada Ketua Umum Forum Pelajar di sekolah di Jakarta. Ya, jadi saya di sini bahwa benar seperti yang dilakukan, bahwa anak-anak SMA saat ini mereka tetap akan memilih, tetapi mereka tidak tahu sampai yang akan dikilih. Jadi, ada momen-momen sebelumnya atau hal yang dilakukan oleh KAMIU, mungkin dengan cara membuatnya di dalam website. Kami disuruh mengakses melalui website. Tetapi kami berparah khidmat adalah kalau anak SMA sejaman sekarang mereka sudah pedang laptop, karena salahnya begitu. Tetapi, bagaimana dengan para teman becak? Apakah mereka juga pedang laptop? Nah, lalu, bagaimana cara kita untuk komunikasi sesama kita? Mungkin kami yang sesama SMA dengan cara mengajak untuk ikut ke TPS. Tetapi, siapa yang akan dicontos tetap rehat, tetap rehat, saya akan masing-masing. Tetapi, kami sampai saat ini belum menemui calonnya siapa. Jadi, kami hanya sebatas melalui BALIU atau Paklet. Padahal BALIU dan Paklet itu melanggar dari undang-undang. Jadi, itu menurut kami, menurut saya pribadi, itu adalah politik. Kamannya yang dilakukan lebih dulu, sebelum masanya. Dengan adanya BALIU, adanya Paklet, bahkan kita di media masa melihat itu diperadari oleh Pol PP. Bahkan, dan ini, ada yang saat ini kita lupa, yaitu melakui media elektronik atau melalui derivisi. Yaitu, kenapa kita lupa, kita tidak pernah menghadirkan Komisi Penyiaran Indonesia yang kita lupa selalu KPU, Bapak Sulu, Parkour. Padahal, untuk menyaring atau memfilter yang terjadi di dalam derivisi adalah KPU. Bapak Sulu tidak bisa untuk mengharap itu, KPU sudah tidak memiliki untuk uang nang itu. yang dipakai, itu jatuh dalam undang-undang. Tetapi, itu bisa di-stop oleh KPI atas dasar hukum karena mereka memiliki wawanan untuk men-sortir layangan apa yang mereka tayangkan. Lalu, saya sangat mengapresiasi antara ini dalam artian kami sebagai pelajar perlu untuk diingkatkan dalam artian kami tidak ingin buta peguntik dan kami tidak ingin buta hukum. Tetapi saat ini kami belum memiliki pendidikan politik yang baik dan pendidikan hukum yang baik. Jadi kami hanya sebatas ibaratnya kalau orang bilang yang akan bergulung lah lamanannya gitu. Ada orang ngomong apa, oh ya, tapi seperti itu. Ada orang ngomong apa, ya, seperti itu. Padahal politik kita tidak boleh sebut politik praktis tetapi politik yang murhi dan politik yang sebenar-benarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang-kurangnya saya memaham dan berbahasa rambut dan berbahasa rambut 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 luar biasa ini aspirasi murhi tidak ada campuran tidak ada kontaminasi apa yang dinyatakan tadi membenarkan hasil sebeda pendidikan politik kumpulan anak-anak kita jauh dari yang diharapkan pendidikan hukum juga jauh dari yang diharapkan. Indonesia negara hukum tapi kalau pendidikan hukumnya tidak baik bagaimana negara ini bisa agak berkira seperti itu harapan dari anak-anak SNA adik-adik kita. Ini pada generasi penerus kita. Ini menjadi tanggung jawab kita. Satu hal yang saya ingin sampaikan tadi bahwa anak-anak SNA menerimati apa yang ditayangkan di televisi. Itu ternyata sudah hasil solitiran. Komisi penyaran ke Indonesia maksudnya mampu untuk memberikan penyaran-penyaran yang ekonomi tetapi tampaknya ini tidak terjadi dan itulah yang disesarkan oleh anak-anak SNA kita. Mungkin merancui anak-anak SNA kita. Ada dari Komisi Penyaran Indonesia yang habis sebetulnya kita mudah. Sekarang hari ada? Maaf kalau tidak ada tidak apa-apa tidak perlu ditanggapi. Tadi saya melihat ada SMA juga yang sekarang putri. Nah Wakil dari Loh Wani. Kami persiliran Pak silahkan. Oh nanti ada saatnya tidak usah membutuhkan jalan ini tidak kita lupa tidak usah dulu-duluan kita melakukan balapan. Sabar nanti ada saatnya. Baik saya akan teruskan kepada yang sudah mengelepatkan ini pendidik dulu sudah pendidik ada yang saya catat sudah menyampaikan abstrak kepada kami. Maaf titik yang sudah ada saya akan panggil Ibu otomar dari SPD dari MAN Man 1 Yogyakarta ada? Silahkan ibu silahkan ke depan bagaimana suara pendidik kita melihat om kita yang akan ada. Silahkan selamat Terima kasih. 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 Dan berikutnya kami membangun masyarakat Pancasila dalam NKRP yang bergerak berjalan bersatu yang praktis dan adil dan berhubung. Saya kira itu komentan dari BD Penjubalan. Jadi kebetulan mungkin ada teman-teman kami dari BD Penjubalan yang ada di sini. Saya mohon apa yang menjadi komentan itu kita tutup bersama. Kalau misalnya saya memang sengaja menjadikan di sini, tidak struktural partai, tapi sesuai yang jadikan juga para calon-calon. Sehingga mereka yang nanti berbukas di lapangan dan berbukas bersama. Lalu juga nanti kalau misalnya ada diklarasi, saya kira kita berjuangan siap untuk menandatangkan diklarasi. Saya kira itu komitmen untuk kami. Jadi kalau tadi ada brand atau tagline dan sebagainya. Bahwa ini perjuangan, bersemangat untuk berjuang bersama kepada sadaran rakyat. Dan untuk kejualan kita harus menciptakan, ini bisa hebat, ini bisa jaya, termasuk sejaga Pancasila Jaya mulai tahun 2014 ini. Dan kita harus menenangkan gaji naik dan sesuai dengan amanat dan pekerjaannya. Sehingga itu beberapa belasan yang aku sampaikan. Kemudian belasan ini nanti bisa hubungkan dengan kekasih-kelasan dari TSP, dan juga yang lain. Sehingga ini menjadi dua pikiran bersama. Dan VIE yang dilatakan segera darah semula. Mestinya ini sudah diinji menjadi segera darah daerah-daerah yang lain. Bisa menjadi proper dari yang lain. Bisa jadi model dari daerah yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pembang Pras yang mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada hal yang sangat berdasar yang tadi disampaikan. Kita harus tetap berpancasila. Sama dengan Gorla. Pancasila itu rohnya, Kita status fundamental nol Indonesia Kalau roh itu sudah kita gunakan Kita ibaratnya manusia tanpa roh, tanpa nyawa Kita itu hanya mayat-mayat yang lain Apalagi kalau rohnya diganti roh lain, biur lain Kita bukan laki orang Indonesia, kita bukan negara Indonesia Dan ini saya harapkan semua kita lebih pantok, lebih contok Bahwa kita jangan sekali-kali berkianan terhadap negara Mengganti pasasila dengan ideologi lain Yang kedua, supaya penyelenggara tidak memiliki PSP juga tidak memiliki PSP ini melakukan kajian ilmiah Sama sekali tidak mempunyai kepentingan politik Kecuali politik nasional terwujudnya kehidupan Yang adil, bahagia, sejahtera untuk Indonesia Itu komitmen PSP Karena disini seluruh parpol kami undang Bahkan masing-masing parpol silahkan adil Sepuluh orang Sepuluh orang timur pengurusnya silahkan Dan yang adukannya silahkan Itu adalah otoritas masing-masing Terima kasih kepada Bapak 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 Pras Dari ketinggian perjuangan Nah berikutnya Tadi memang penting Tidak memihak Tidak memihak kepada parpol 1 Kemudian merendahkan diskriminatif terhadap parpol lain Sikap literal harus dicunjuk Terutama oleh penyelenggara komunitas APU ini harus seperti itu Nah kami bersilakan sekarang dari APU Tadi sudah melakukan cari? Apakah kerennya? Tadi sudah melakukan kerennya? Tidak memahami Mau gak silahkan Mbak Ini disikan dius Selamat menulis Tidak memahami 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 Dari KPU Kota di Jakarta Boleh saya ambil ya Pak? Saya merasa tidak cekas kalau disini Ya Selamat pagi berharga semuanya Sebelum saya menyampaikan sesuatu Terima kasih atas kawasan yang berikan Terima kasih kawasan yang mengadakan acara yang sangat luar biasa ini Sehingga kami bisa berkumpul disini dengan seluruh kawan-kawasan kita berkumpul Ya Sebelum saya Menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan dulu saja Saya harus minta maaf Kalau apa yang saya sampaikan nanti Belum bisa mewakili sebagai anggota KPU Karena di KPU saya juga masih belajar Saya kemarin bersama dengan kawasan masyarakat sipil Sehingga mungkin apa yang saya sampaikan Belum bisa mewakili dari KPU Nah Menyelihat dari fenomena 2014 yang sangat luar biasa ini Karena juga beberapa terobosat sudah dilakukan oleh KPU Misalnya juga mengakomode dari kota perempuan Ini yang sangat luar biasa dan Ini harus disukung dan disini kita juga bagaimana kemudian kesiapan Jadi kawasan parpol ternyata juga belum siap terkait dengan kuota 30% Itu catatan kami yang pertama Kemudian juga lihat situasi di masyarakat Dimana sekarang di Rupi Kukomilu sudah Gencar dilakukan di tengah situasi Bahasa kita yang banyak mencara begitu tetapi tidak mengurangi semangat dari penyelenggaraan Untuk terus mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya Tetapi apa yang kami lakukan sebagai penyelenggaraan negara Untuk memastikan masyarakat Yogyakarta menggunakan hak pilihnya di tanggal 9 April Hari Rabu Pasarannya kuarung itu Itu rebuh kuarung Itu seolah-olah agak kontraproduktif Dengan apa yang terjadi Dengan kawan-kawan kita Komitmen-komitmen kita Yang tidak pernah memberikan sulit oladan yang baik di masyarakat Korupsi terus merajak lelah Setiap hari masyarakat dipaparkan tentang berita-berita korupsi Yang itu membuat masyarakat skeptis, apatis Bahkan masa bonoh terhadap proses-proses penyelenggaraan kita Maka tadi juga disidung Ketika bicara pandasila mungkin agak berat Karena panjang mati serius gitu loh Nah ini juga hal-hal seperti ini juga tidak salah Maksudnya gini Masyarakat kita sudah agak lupa Kemudian juga bahkan cenderung tidak Mau tahu terhadap proses-proses yang ada di negara kita Bicara pemilu saja Orang ala nanti juga paling sama Kayak kemarin Itu sudah kami sering temui Apalagi di pemilih pemula Tantangan yang kami hadapi sangat luar biasa Pemilih pemula adalah pemilih yang cenderung biasa dan politik Dia tahu betul situasi negara ini Maka kami pun juga harus menggunakan strategi yang berbeda Tetapi sekarang kami tidak bisa jalan sendiri Kami juga membutuhkan hubungan dari semua pihak Tentang saja juga universitas jalan ini Kami tidak bisa mungkin jalan sendiri Di tengah situasi belomongan informasi yang sangat luar biasa ini Untuk itu juga di daerah-daerah lain Misalnya tentang akses informasi terkait pemilu di teman-teman disabilitas Sangat luar biasa Bahkan jangan disalahkan Kemudian ketika misalnya teman-teman disabilitas Tidak menggunakan hak pilihnya Kenapa? Memang tidak pernah difasilitasi Kurang fasilitas di hadap mereka Bahkan mereka sekarang di dekatin Kalau mungkin mau pemilu Dimintai untuk mendukung salah satu Serta pemilu misalnya Itu situasi yang ada di masyarakat Belum lagi situasi di mana-mana politik Sudah akan menjadi sesuatu yang membudaya Ini adalah satu PM besar bagi kita Bagaimana kemudian kita harus mengkikis habis Dan namanya mani politik Dalam bentuk yang semakin cerdas di masyarakat Ini juga beberapa hal kita mendalam Bagaimana juga peraturan-peraturan Di sebuah jalan KPU Yang tidak bisa masih banyak yang itu nilai-nilai Tidak bisa menindak kekasih dengan pelaku Yang namanya mani politik yang tentu saja Cara dan juga modifikasi yang dilaksanakan Di masyarakat sungguh luar biasa Bahkan kadang-kadang itu bersifat sesuatu Yang memang dibutuhkan masyarakat Misalnya bahkan di masyarakat sudah ada fenomena Ada misalnya satu desa Membentuk badan kepanjangnya Untuk mencari dana dan rata pemilu Dan itu digunakan untuk membangun Fasilitas-fasilitas publik Yang itu harusnya menjadi tanggung jawab negara Tetapi saat ini banyak dibintangkan ke calek-calek Apa yang kami bisa lakukan sebagai berjalanan negara Kalau situasinya seperti itu Itu riap bukan di masyarakat Tetapi kami harus menyatakan Bahwa ini adalah mani politik Ini melanggar dukung Tapi situasi masyarakat memaksa untuk melakukan itu Itu adalah beberapa yang kami ketemu di lapangan Maka sekali lagi di calek-calek politik Harus menuntut keperlihatan Keberanian semua pihak untuk melawan ini Tidak hanya patah politik Tetapi juga pihak-pihak yang memang berkepentingan Dalam hal yang tentu saja Ketika menginginkan demokrasi ke depan kita jauh lebih baik Kami hanya selalu bilang Ketika masyarakat sekarang berani menerima antok Berapa pun besarnya Jangan salahkan kalau udah makin kita besok melakukan korupsi Karena sekolah anda sudah dibeli Itu yang coba kami sampaikan Tapi sekarang kita tidak punya masa lebih Untuk sampai ke masyarakat Untuk bisa semua masyarakat mendengarkan Apa yang kami sampaikan Kami butuh untuk mengatakan Begitu juga dengan gerakan-gerakan Yang misalnya fenomena di masyarakat sekarang Sudah banyak teman-teman calek Peserta pemiluman Yang tidak bisa melakukan sosialisasi Di salah satu tempat Karena sudah dibelak oleh Misalnya peserta pemiluman yang lain Itu juga fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Dan itu menurut saya Juga harus menuntut kita semua Dalam hal ini mungkin penyelenggara negara Bersifat neutral- neutral Penyelenggara negara harus memberikan Porsi yang sama kepada semua peserta pemilu Tidak imitasi Ini yang sulit dilakukan di masyarakat Apalagi misalnya yang Caranya misalnya Mantan orang teruat atau sebagainya Itu menjadi susah Yang ada di masyarakat Padahal kami harus menantangkan Semua penyelenggara negara Media masa Harus bersifat neutral Pada semua peserta pemilu Ini hal-hal yang kadang Penyelenggara negara yang kami lakukan Kami berusaha keras untuk melakukan itu Tetapi di sisi lain Berapa hal juga Itu kami temui Sekali lagi beberapa Kalau mahan memang Terjadi beberapa peraturan Maka itu harus menjadi PN kita bersama Kedepan harus Jauh lebih baik Apalagi ke depan 2019 Jolah pemilu sentak Terus saja tantangan yang dihadapi Juga jauh lebih berat Menunggu kesiapan kita Semua Apalagi kedewasaan kita Pakrol-pakrol kita Juga ditutup Untuk lebih dewasa Setiap hari Pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan Berjumlah ribuan Berkait dengan Awal perangga Kampanye Mempel dan sebagainya Padahal sudah ada peraturan Yang itu Misalnya kota Sebenarnya kelurahan Tetapi juga masih banyak Yang dilakukan Bahkan dengan tega Pohon-pohon Yang tidak bersalah Juga ditemperi Berbagai macam bahan Dulu misalnya Kalau pohon itu kan Pemilunya setan Atau bumi Kalau sekarang Justru lah Gambar-bambar akol Gambar-bambar calai Itu juga Menutupi Sebagai aktivis lingkungan Juga keperhatian Ini situasinya Bagaimana Kedewasan Kita juga harus ditutup Dalam hal ini Itu ada beberapa hal Yang mungkin Bisa Saya sampaikan Ini mungkin Surhat Surhat kepada Akadubisi Yang mungkin Bisa membantu Begitu Dan tentu saja Kami membutuhkan Apa Hubungan Dan sekali lagi Satu hal Bicara Kampanye Pemilu damai Menurut kami Semuanya Penisayangan Karena Kalau dan pemilunya Itu damai Semua orang Juga akan merasakan Bagaimana Nampaknya Tetapi Ada baru Satu hal Yang didolong Karena Misalnya Bicara Kampanye damai Sudah dari 2004 Kita tambanyakan Tetapi Apa Harus ada Perubahan Misalnya Di 2014 Ini Kampanye Pemilu damai Tolak Kampanye politik Misalnya Itu yang harus Juga Didolongkan Sesuatu hal Yang baru Yang dilakukan Mungkin bisa Dilerim saya Terima kasih Sebelum saya Keputut Ketika saya Matur Jogjakarta Semua bilang Istimewa Kemudian Kalau saya Dilerim Pemilu Damai Begitu Jogjakarta Pemilu Terima kasih Wassalamualaikum Walaupun Terima kasih Assalamualaikum Masyarakat Gada-gada Gak baca Akurannya Tetapi Sudah langsung Berbuat Apakah itu Melanggar atau tidak Kalau sudah Masyarakat Sepakat Begitu Itu Mama Belum lagi Menghadapi Para penyelenggara-negara Atau mantap Penyelenggara-negara Yang sudah Berdikat Pada Masyarakat Tapi Ternyata Tidak Berdaya Ini Menjadi Was-mas Bagi kita Kalau Penyelenggara Tidak Berdaya Menghadapi Masyarakat Kalau Tidak Berdaya Menghadapi Para Penyelenggara-negara Tidak 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 Apa Masih ada Perwakilan Dari KPU Yang Membicara Supaya Lebih Jelas lagi Mengenai Keterbatasan Keterbatasan KPU Silahkan Kalau Masih ada Saya Ini Baik Cukup Ya Satu Perwakilan Dari KPU Kalau Ini KPU Seluruh Tapi Jangan Tulah Tadi Pasti Akan Ada Yang Bertanya Mengenai Kesiapan KPU Baik Kalau KPU Ternyata Mengalami Berbagai Masalah Pendala Untuk Memujudkan Memilu Dari Padahal Sudah Dimulai Dari 2004 Keadanya Tidak Berubah Bagaimana Pandangan Bawas Harus Diawasi Baik Apa Mari Kita Dengan Dari Bawas Silahkan Dari Bawas Silahkan Untuk Menyebut Namanya Dulu Untuk Tenangkan Baga Kita Semua Berbedasannya Sudah Ditulis Dalam Astrak Ini Sekarang Langsung Akan Disampaikan Silahkan Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Sampai Bagi Kita Sekalian Pemilu Jaya Pemilu Adalah Salah satu Instrumen Dari Demokrasi Ini Satu hal Yang harus Kita Gari Sebabai Nah Sebagai Instrumen Demokrasi Keberhasilan Pelaksanaan Pemilu Sangat Bergantung Pada Hadirnya Partisipasi Dari Semua Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pemilu Salah Satu Hal Yang Terpenting Partisipasi Publik Dari Pemilu Adalah Kesediakan Tahapan Pemilu Untuk Salah Satunya Mengawasi Ini Yang penting Karena Apa Dari Bawas Jelas Kurang Personil Maka Perlu Bantuan Pengawasan Dari Sebenar Stakeholder Karena Keperlibatan Publik Adalah Dalam Pengawanan Pemilu Akan Mendukung Terwujudnya Integritas Pelaksanaan Pemilu Dengan Pemilu Dengan Mudah Diterima Publik Sehingga Pejabat Publik Yang terkili Lewat Pemilu Akan Memiliki Legitimasi Yang Tinggi Sehingga Pemerintahan Yang terbentuk Dapat Berjalan Secara Efektif Ini Yang Tentu Kita Benar-benar Memaksanakan Dengan Pengawasan Pemilu Secara Terstruktur Dan Sistematis Dan Segenar Kalian Membaga Pengawasan Pemilu Dan Dikung Oleh Pengawasan Partisip Partisip Pemilu Akan Memutuk Ruang Terjadinya Pelanggaran Dan Manipulasi Dalam Proses Pelaksanaan Pemilu Maaf Tidak Namanya Tadi Di Sana Nama Saya Jago Prasdo Pak Dari Bawasan Tadi Berlalu Dari Apa Berlalu Dari Sebeti Berkata Saya Dengan Pengawasan Pemilu Setelah Terstruktur Masif Dan Sistematis Dan Segenap Elemen Tembaga Pengawasan Pemilu Dan Dikung Oleh Pengawasan Partisip Partisip Oleh Publik Akan Menutup Luang Terjadinya Pelanggaran Dan Manipulasi Dalam Proses Pelaksanaan Pemilu Dan Sekaligus Akan Mendukung Perlaksanaan Pemilu Yang Bebas Dan Fair Namun Realitas Subjektif Keterbatasan Personal Dan Daya Dukung Membaga Formal Pengawasan Pemilu Menuntut Hadirnya Pengawasan Partisip Partisip Dari Segenap Mitra Strategis Pengawasan Pemilu Yang Merupakan Aktor Strategis Yang Diharapkan Bawas UDE Untuk Bersedia Mengambil Peran Dalam Pengawasan Partisip Atas Atas Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2014 Ini Forum Forum Ini Diharapkan Akan Menjadi Media Sosialisasi Dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pemilu 2014 Khususnya Dari Aspek Peningkatan Kinerja Pengawasan Pemilu Demi Ternujudnya Pemilu Yang Damai Jujur Dan Atil Untuk Itu Diharapkan Dalam Acara Hari Ini Akan Mampu Meningkatkan Pemahaman Dan Kesadaran Para Pihak Akademisi Aktivis Media Masa Serta Ormas Akan Dapat Mengambil Perang Untuk Mendukung Pelaksanaan Pemilu Dan Pengawasan Pemilu 2014 Di Dik Sekian Dari Bawas Dan Sekali lagi Pemilu Damai Pemilu Damai Pancasila Inilah yang utama Pemilu Damai Pancasila Jaya Sekian Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Pak Joko Mas Yoh Yang selalu muda Mas Selalu akan Joko Terus Dari Bawas Sudah Menyampaikan Gagasan Gagasanya Tetapi Mas Menurut Saya Mas Mas Sumer Sekali Mas Konkret Sebetulnya Seperti Apa Ini Sudah Barangkut Yang Saya Harapkan Jadi Bapak-Bapak Ibu Bisa Menanggih Kepada Bawaslu Untuk Langkah-langkah Yang Konkret Supaya Pelanggaran-pelanggaran Itu Bisa Dicegah Diawasi Kalau ada Pelanggaran Yang Sudah Terjadi Bisa Diawasi Sampai Pada Penindakan Dan Sebagi Terima kasih Bawaslu Sekali Lagi Bawaslu Tampaknya Sudah Tidak Ingin Bekerja Sendiri Dan Merasa Tidak Mungkin Bekerja Sendiri Tanpa Dibungan Parpol Tanpa Dibungan Masyarakat Nah Ini Perlu Ada Kerjasama Sinergis Antara Parpol Masyarakat KPU Dan Bawaslu Ini Bagi Kita Semua Terwujud Pemiru Dan Baik Terima kasih Kepada Bawaslu Saya Melihat Disini Adik-adik Dari Menluar Yang Gagak Saya Yakin Mempunyai Pemikiran Pemikiran Yang Cerdas SMA Sudah Berbicara Pendidik Sudah Bagaimana Mahasiswa Yang Umumnya Adalah Para Pemilik 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 Dari Menua Kami Persilahkan Siapa Yang Mau Kami Persilahkan Terima kasih atas Kesempatan yang Selamat Selamat pagi Untuk Kita Semua Saya Kewahilan Dari KM Desimen Mahasiswa Kenarkan Nama saya Dari Dari Fakultas Sampai 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 Melihat Pemilihan Presiden Nanti Saya Sedikit Khawatir Kenapa? Saya Khawatir Karena Hal yang Sama akan Terjadi Seperti Hanya Di Kapusaya Sumatera Utara Itu Tingkat Burkut Kurang Lebih 50% Pemilihan 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 Kemayu Itu Tingkat Kurkutnya 50% Saya Sangat Khawatir Apabila Ini Terjadi Nanti Pemilihan Presiden Yang Perlu Dikaris Pemilihan 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 Sukses Apabila Tingkat Kurkutnya Di Minimal Nah Itu Sebagai Kehayaan Berusaha Kita Untuk Alpoh Seperti Apa Nanti Kampanye Kampanye Yang Resi Bebas Mali Politik Untuk Bawa KPU Kuas Pengawasannya Ini Hanya Lagi Supaya Kita Bisa Mencapai Pemilihan Seperti Apa Masyarakat Bisa Kuas Atang Pemilihan Yang Bisa Duduk Di Masjur Pemilihan Saya Disini Berbicara Dari Segi Mahasiswa Kita Disini Mahasiswa Disini Ada Masjur Yang Lain Dari Pemilihan Kita Terjas Dalam Pemilih Pemilihan Siapa Kita Menjahkan Manipul Saya Sangat Khawatir Nanti Pemilihan Masjur Ketika Diselurgan Duit Malah Senang Memayang Uang Menurangan Tapi Hati-hati Untuk Karpol Tidak Semua Orang-orang Yang Diselurgan Uang Itu Manipul Tidak Semua Justru Itu Menjadi Pencerahan Bagi Baik Wah Ternyata Harkol Ini Main Money Politik Bisok Saya Tidak Menurut Ini Ya Ya Memang Diterima Pak Kemahian Tapi Justru Itu Menjadi Kesadaran Bagi Mahasiswa Harkol Harkol Misok Saya Tidak Menurut Ini Saya Membicara Jumigen Karena Saya Memang Lakinya Di Kampung Saya Saya Tidak Menyibutkan Partu Apa Saya Tidak Menurut Memilih Pantai Itu Karena Itu Menjadi Buk Sekali Yang Selanjutnya Kenapa Masyarakat Itu Banyak Yang Buk Yang Pertama Tidak Tahu Apa Itu Politik Apa Tujuan Memiliki Tujuannya Apa Hasilnya Apa Fungsinya Apa Itu Tugas Kita Bersama Sebagai Mahasiswa Sebagai Ilman Di masyarakat Yang Sangat Penting Menjelaskan Kepada Masyarakat Penting Karena Pemilihan Itu Menggunakan Ak Suaranya Secara Murni Apa Ada Faktor Faktor Yang Kita Tahu Yang Kedua Tidak Tahu Memiliki Siapa Ini Tugas Dari Faktor Kampanienya Seperti Apa Bersetik Tikatkan Kampanien Bersih Supaya Masyarakat Bisa Tahu Saya Memiliki Siapa Dari Faktor Mana Yang Kedideni Sangat Kursial Seperti Yang Kita Tengah Kampil Tadi Masyarakat Menganggap Masa Penolak Dengan Penilu Karena Tahu Juga Akan Sama Seperti Sebelumnya Jujung Jujung Juga Koropsi Juga Juga Masa Penjara Jadi Tidak Ada Penilanya Dipilih Juga 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 Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Perlu Dikais Bawahi Adalah Pemiliki Ditatakan Sukses Apabila Kita Bisa Meminimalkan Kita Buat Bunya Terima 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 Pada Member Juga Ligus Buat Diri Mahasiswa Mahasiswa Dia Berdasarkan Fakultas Keputu Safat Aku Juga Bisa Menisihkan Kayak Apa Yang Terjadi Buk Sumater Anta Satu Hal Tadi Yang Kita Perhatikan Kalau Ini Suara Mahasiswa Semuanya Seperti Ibu Kayaknya Apatis Ternyata Pemilu Yang Adalah Kalau SMA Nah Masa Ini Tidak Tahunya Belum Dapatkan Pendidikan Politik Tahunya Politisi Nanti Korupsi Tapi Ketepatan Wilih Tapi Belum Mempunyai Hikah Wilih Kan Belum Ya SMA Ya Oh Ya Kecuali Yang Sudah Bermumur 17 Tapi Umumnya Masih Berada Di bawah Umur 17 Tapi Kalau Mahasiswa Saya Yakin Umurnya Sudah 17 Atas Sudah Mempunyai Hakil Kalau Memilih Ini Kemudian Ternyata Tidak Digunakan Karena Tadi Terbawa Situasi Dan Ternyata Sumatera Utara 50% Tidak Memilih Dari Juga Terjadi Ayah Awatir Berarti Pemilih Dari Ini Tidak Ada Bunanya Karena Pemilih Dari Bukan Ukurannya Ukurannya Adalah Kalau Tingkat Berubungnya Semakin Rendah Nah Ini Bukan Memwujudkan Supaya Berubung Ini Menjadi Kandung Jawab Kita Semua Saya Masih Ingin Menelaborasi Suara Mahasiswa Dari Band Kata Dari Band Band Ini Ya Mongol Ini Sudah Menulis Abstraknya Mau Hadir Lebih Dari 10 Orang Silahkan Terima Kasih Sumpatan Yang Diberikan Yang Berhormat Ketua Kusat Studi Pancasila Profesor Juto Yang Berhormat Perwakilan Perwakilan Partai Politik Yang Berhormat Rekan Rekan Mahasiswa Sebelumnya Salam Sambung Hangat Dari Mahasiswa Libertas Gajah Manda Hidup Rakyat Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Kami Dari Bandar Diskutif Mahasiswa Libertas Gajah Manda Pada Inspirasi Atau Bahkan Ingin Berbagi Dengan Hadirin Yang Ada Disini Dari Kami Perwakilan Mahasiswa Sebelumnya Kami Harus Menegaskan Bahwa Posisi Kami Sebagai Mahasiswa Terutama Di DMKM Itu Pertama Mempaltisan Dan Jadi Kedua Independen Inilah Sikap Dan Sifat Yang Akan Diambil Oleh Mahasiswa Khusususnya Pada Khususus Mahasiswa Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2014 Dari Asrak Yang Kami Kirimkan Kepada Khusus Khusus Pancasila Dan Melihat Dari Dinamika Perwakilan Mahasiswa Walaupun Teman-teman Siswa Tadi Satu Poin Penting Yang Menjadi Masalah Khususial Dalam Pemilu 2014 Adalah Masalah Pendidikan Politik Pendidikan Politik Ini Selanjutnya Menjadi Pertanyaan Tugasnya Siapa Yang Melakukan Pendidikan Politik Apakah Tugas KPU Tugas Bawaslu Tugas Partai Politik Atau Jangan-jangan Jadi Tugas Kita Bersama Dalam Literatur Politik Itu Tidak Ada Ceritanya Penyelidara Memilu Melakukan Pendidikan Politik Tugas Pendidikan Politik Termasuk Sosialisasi Politik Itu Adalah Berada Di Pundak Partai Politik Itu Di Dalam Literatur Politik Yang Kami Baca Tetapi Dalam Konteks Indonesia Yang Dalam Proses Pencarian Jati Diri Dan Pendewasaan Demokrasi Maka Ini Kudas Kita Bersama Pendidikan Politik Dalam Atrak Yang Kami Kirim Ada Tiga Pihak Penting Yang Untuk Menyukseskan Pemilu 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 Dan Memujudkan Pemilu Daman Yang Pertama Adalah Peserta Pemilu Yaitu Partai Politik Dan Perkurangan Dari DPD Yang Kedua Adalah Penyelenggara Pemilu KPU Bawah Seluruh DKPP Dan Baga Pemerintah Dan Yang Ketiga Adalah Masyarakat Baik Itu Masyarakat Sipil Baik Itu Masyarakat Sipil Maupun Masyarakat Ekonomi Masyarakat Ekonomi Ini Juga Kami Lihat Memiliki Peran Penting Dalam Menyukseskan Pemilu Kami Dari Mahasiswa Itu Sebenarnya Warna Atau Suasana Apatismo Politik Itu Ada Di Kalangan Mahasiswa Dan Itu Tidak Bisa Dipukiri Tidak Bisa Dipukiri Adanya Apatismo Politik Karena Mungkin Pemberitaan Media Lagi-lagi Pengaruh Media Yang Selalu Menciptakan Bahwa Politik Itu Kotor Politik Itu Busuk Dan Selalu Membawa Keburukan Blah-blah-blah Dan Sebagainya Nah Disini Kami Melihat Bahwa Pendidikan Dan Sosialisasi Politik Yang Cerdas Itu Penting Dilakukan Oleh Partai Politik Dan Juga Media Itu Harus Mengambil Peran Yang Baik Ruang Deliberasi Yaitu Adu Wacana Dan Gagasan Itu Penting Bagi Para Mahasiswa Khusususnya Pemilih Pemula Yang Jadi Masalah Mungkin Ini Kami Cerita Ketika Mengundang Perwakilan Peserta Pemilih Dalam Beberapa Kesempatan Yang Dilaksanakan Pemilih Mahasiswa Kami Sudah Mencoba Adir Untuk Mengundang 12 Partai Politik Dalam Setiap Kejahatan Mendapat Tahun Perakhir Menjelang Pemilih Mungkin Seperti Yang Dilakukan Pemilih Pemilih Tapi Yang Hadir Itu Tidak Bisa Semua Saya Tidak Tau Apakah Mereka Memang Pertama Tidak Cukup Waktu Tidak Memiliki Gagasan Sama Sekali Yang Bisa Diberikan Kepada Mahasiswa Sementara Mahasiswa Memutuhkan Gagasan Nah Karena Tidak Ada Gagasan Ini Kami Melihat Akhirnya Partai Partai Politik Itu Melakukan Kampanye Istilahnya Komunitas Resik Visual Itu Muncul Calai Pendulu Pohon Yang Tadi Muncul Di Pohon Calai Pendulu Pohon Lalu Lantinya Diadu Bukan Gagasan Tetapi Nuncul Penopuhan Partai Menarik Sebanyak Banyak Pokok Dan Figur Yang Terkenal Memiliki Gagasan Ini Menjadi Fenomena Terkentu Dalam Politik Sekarang Bahwa Partai Politik Itu Malah Mengadu Pokok Dan Jangan Teori Politik Itu Benar Jadi Ketika Figur Itu Muncul Banyak Figur Yang Bagus Makas Ketiket Bermain Ketika Muncul Dua Mata Memilu Memilu Eksekutif Dan Memilu Legislatif Maka Memilih Memilih Berbeda Contoh Misalnya Partai Bolkar Pasca Reformasi Itu Selalu Masuk Dua Besar Pemenang Peraih Suara Terbandang Dalam Pemenang Legislatif Bahkan 2004 Menjadi Pemenang Pemenang Legislatif Tapi Pasca Reformasi Tiga Kali Pemenang Presiden Partai Bolkar Tidak Pernah Mampu Meloloskan Calon Untuk Menjadi Presiden Ada Apa Ini Sementara Dia Pemenang Legislatif Pun Demikian DKI Jakarta Contoh Tentara Pemilu 2009 Pemenang Demokrat Tetapi Pemilu 2012 Justru Pemilu Dan Jangan 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 Yang Kedua Adalah Kaderisasi Di Partai Politik Yang Tidak Cukup Untuk Menciptakan Kader Kader Yang Beliki Jagasan Dan Lompatan Kami Dari Mahasiswa Mengambil Sikap Akan Melukum Dan Menyukseskan Pemilu Ini Kami Juga Akan Bekerja Sama Kami Lagi Lagi Sebagai Seorang Yang Independen Dan Non Partisan Akan Mengambil Sikap Sama Mematau Pemilu Ini Karena Pemilu 2014 Ini Akan Menjadi Memetuk Besar Karena Pengalian Atau Terjadinya Transisi Resim Berkuasa Karena Kompil Sbd Tidak Bisa Mencobok Lagi Maka Ini Menjadi Memetuk Besar Kita Menghadapi Komunitas Asil Tahun 2015 Akan Melihat Komitim Kita Memiliki Visi Dan Gagasan Apa Terkait Menghadapi Pemilu 2015 Ini Yang Akhir Dari Kami Adalah Mari Kita Menggunakan Cara-cara Berkampanye Yang Baik Kami Mengharapkan Kepada Pantai Politik Kami Juga Mengharapkan Kepada Penyelenggara Pengilu KPU Dan Bawaslu Memang Benar Tugas KPU Dan Bawaslu Itu Cukup Berat Dan Kami Pahami Itu Bahkan Di Seluruh Dunia Ini Hampir Tidak Ada Negara Kecuali Indonesia Yang Memiliki Bandan Pengawas Pemilu Seperti Bawaslu Di seluruh Dunia Ini Tidak Ada Bawaslu Yang Anda Hanya Komisi Penyelenggara Pemilu Yang Pengawas Pemilu Itu Adalah Rakyat Tapi Di Indonesia Ini Unik Ada Bandan Pengawas Pemilu Karena Rakyat Belum Cerdas Dan Partai Politis Belum Cerdas Untuk Melakukan Kampanye Yang Cerdas Pula Pintu Yang Dari Tandu Dari Mahasiswa Dari Mahasiswa Pemilu Forum Ini Menjadi Forum Yang Baik Untuk Kita Semua Memiliki Jamai Adalah Harapan Kita Semua Pemilu Sukses Adalah Harapan Kita Semua Pemilu Untuk Indonesia Di depan Yang Baik Dan Berkualitas Berani Tegas Jujur Adalah Harapan Kita Semua Bila Topi Kuali Dayah Wassalamualaikum Warahmat Pemilu 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 Inilah Suara Dari Badan Eksekutif Mahasiswa Melengkapi Suara Mahasiswa Yang Dibagini Menjuangkan Sama Kayaknya Ada Apatisme Terhadap Masalah Politis Dan Itu Menurut BEM Karena Pendidikan Politik Indonesia Sangat Buruk Para Politik Dagar Menjalankan Fungsinya Dalam Menterdaskan Kehidupan Politik Dibidik Dan Kalau Mahasiswa Ini Betul Betul Besinis Betul Apatis Kita Juga Amatin Apatisme Yang Dakan Kayaknya Mahasiswa Tidak Banyak Memilih Apa Betul Seperti Itu Karena Yang Mereka Lihat Hanya Topoh Topoh Dibidik Pohon Tapi Dibidik Tokoh Tokoh Yang Bisa Menyampaikan Gagasan Kehidupan Berbangsa Mahasiswa Melikikan Kehidupan Yang Lebih Baik Bagasanya Harus Ada Konsep Nanti Yang Dipertanggungjawabkan Dijalangkan Konsep Nggak Ada Konsep Nggak Ada Dan Selamat Kehidupan Untuk Indonesia Maaf Tapi Itu Justru Karena Menurut Polik Yang Nggak Ada Tadi Tapi Masalah Cukup Dan Mastu Menyelenggahkan Semua Kegiatan Pemiru pengawasnya rakyat, tetapi ini rakyat tidak bisa dijadikan sebagai pengawas karena pendidikan politiknya belum ini kira-kira yang tadi disampaikan pendidikan politik penting, partai politik memiliki otoritas untuk hidup kami masih ingin mengenakan suara dari partai politik yang sudah berbicara dari berukah kemudian diikuti PBI perjuangan, yang akan kami panggil berikutnya adalah dari PKI Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Persatuan dan Persatuan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami panggil dari Bambingan luk dan Senjur dianggara kemudian dan Persatuan Indonesia kami sudah punya astrak maka ya waktu yang tidak terlalu panjang kami akan bergantung dengan rasa astrak yang ditanyakan salam kajian anda sesuatu 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 kami adalah Pembangunan Pembangunan sudah diambang itu tahapan kita sampai saat ini sudah masing-masing masyarakat musyarakat dimana masing-masing partai dengan calon organisasi semangat mulai bersosialisasi dan siap untuk pendekamannya mengapakan karena pada tadi paling mungkin terjadi konflik antar partai atau atar calon dalam masyarakat atau dengan masyarakat dan itu juga diutin dengan para pendukung yang paling mungkin sejatu sejauh dia berkontek dengan lain-lain akan terjadi penutupnya yang dianggap kami pesan terlalu dalam hal demikian perlu adanya penegakan terhadap aturan yang ada tidak memenang menurut setelah tanpa kota agar supaya tidak ada jahil karena hal ini sangat mungkin baik terhadap menurutkan baik terhadap sebagai matri atau sebagai calon juga menyerai demokrasi itu lepas dari ini dikutukan kelas dikutuk malaman atau pelaksana koregulasi yang konsumen tidak indikasi dan adil namun juga tidak dipercaya adatun kami keberapa satan dan memilih pemerintah ini dalam hal menjaga pemindahan yang sebagai pertama membantu kesadaran terhadap umum dan raturan yang harus terus-menerus dilakukan baik terhadap patrik dan satunya serta pada masalah kuas melalui pertemuan seperti ini atau media depan atau media cekat dan lagi kita baru bahwa media adalah tajam sekali dan kejuali pembukaan alat para kampanye yang bisa digunakan secara bersama oleh semua partai contoh jenegah partai mungkin pada 4 tim menjaga menjaga rasa kejalanan dan menegakkan itu karena kalau 6 A boleh menjaga kejalanan selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati 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 selamat menikmati